Sepanjang Januari hingga Maret 2017, Polres Muarejambi berhasil menangani 4 perkara ilegal logging dari 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muarejambi. Dari 4 perkara tersebut, polisi telah mengamankan 50 kubik kayu ilegal. Hal tersebut disampaikan langsung kasat restrim Polres Muarejambi, AKP Handres, Rabu Pagi. Dari 4 perkara yang ditangani tersebut, Polres Muarejambi berhasil mengamankan 3 orang sopir yang kini juga telah berstatus tersangka. Masing-masing berinisial S, 24 tahun, warga dosun Suko Berajo, Desa Pemanang Raman, kecamatan Kumpelir. Lalu M, 30 tahun, warga desa Sungai Gelam, serta yang terakhir A, 47 tahun, warga Sumatra Utara. Ketiga tersangka lanjut Handres ditangkap di 2 TKP berbeda. Satu di kecamatan Kumpe, lalu 2 orang lagi di kecamatan Mestong. Selain tersangka, juga turut diamankan barang bukti berupa 5 mobil truk dengan total angkutan kayu olahan ilegal semanyak 50 meter kubik. Diduga milik CV Persona Alam Sejahtera, di mana dokumen angkutannya diketahui dipalsukan. Jadi, dalam periode Januari sampai Maret ini, kita ada mengamankan 5 truk mobil. Kita duga ini kayu diambil dari HTI, PT Persona Belantara Persada. Nah, itu di kawasan masuk ke Sungai Gelap sampai ke Desa Puding. Di barak secara liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, kemudian dibawa menggunakan mobil. Jalur keluarnya ada dua, dari Kumpe, Ulu, dengan dari Sengai Gelap. Yang kita amankan tersangka ada tiga orang. Ada tiga orang, yang pertama yang dari Kumpe, Ulu, yang dua dari pas tangkapan di Jalan Lintas, Jambi, Palembang, di Sebabu. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kini ketiga tersangka terpaksa meringguk di sel tahanan Bapolres. Ketikanya dijerat pasal 12 huruf E, Junto pasal 83 ayat 1 huruf B, atau pasal 16 Junto pasal 88 ayat 1 huruf A. Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.